Oke guys, selamat bergabung di channel RevD, Real English for Daily Interaction. Semoga ini bisa menjadi cara mudah untuk memahami dan menggunakan bahasa Inggris untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Here is how to make sillage. Ini merupakan bagian dari pembelajaran English for livestock atau bahasa Inggris untuk peternakan. Target pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama pada aspek kosa kata atau vocabulary. Kita akan membahas beberapa kata terkait proses pembuatan sillage. Kemudian kita akan mempelajari beberapa ungkapan atau expressions dalam memberikan instruksi atau petunjuk. Dan ini akan terkait dengan target grammar atau tata bahasa yang akan kita pelajari hari ini yaitu imperative sentence. Khusus untuk imperative sentence, nanti silakan Anda mengakses channel YouTube saya yang lain terkait imperative sentence. Baik, kita akan mulai dari fokus on conversation. Saya akan tampilkan satu dialog dan saya akan bacakan baris per baris dari dialog tersebut. Saya akan bacakan dialog ini perlahan-lahan agar Anda bisa mengikuti cara membaca yang saya contohkan. Sekali lagi, jadi Anda bisa mengulang setelah saya membacakan baris per baris. Baik, kita mulai. Baik, kita mulai. Baik, kita mulai. doing pretty well you look gloomy what's the matter well I'm now thinking about the weather and my cattle the weather and your cattle what seems to be the problem the dry season is coming soon I'll get trouble finding forage my for my cattle oh I see that's not a big deal I guess you can preserve the forage for the dry season preserve the forage what do you mean just make silage for your cattle silage what's that it's a preserve forage you can keep the forage for up to two years do you mean we stock peel now and feed it later yeah sort of just gather as much forage as you can now but it will dry up and lose its nutrients no not at all it will keep the nutrients as long as you make silage appropriately oh that sounds good how do you make it then it's a piece of cake I'll tell you how first of all prepare a shallow pit dig a hole in the ground how big yep as big as you want then chop the forage using masset or sickle cut the forage into short pieces how long are the pieces five centimeter long next spread polytan seeds over the floor and the sides of the peep spread the plastic seed over the soil what for to prevent a contact between the forage and the soil oh I see what's next ah sorry Tom I'll tell you the rest later I've got to rush off it's time to pick up my daughter at school why don't you just call an online taxi goceng or grabah it's easy you know no Tom I'll pick her up myself see you later baik sekali lagi Anda bisa mengulangi dialog ini dan mengikuti bagaimana cara mengucapkan kata-perkata dari dialog tersebut Oke dari dialog tersebut pertama kita coba pelajari beberapa kosa kata atau vocabulary mungkin beberapa kosa kota kata merupakan kosa kata baru bagi anda atau mungkin yang akan saya sajikan menjadi sudah anda pahami yang terpenting dari kosa kata yang akan sajikan saya sajikan adalah selain mengetahui maknanya anda coba juga untuk mengucapkan kata ini dengan benar Oke kita coba satu persatu yang pertama gloomy 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 weather 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 cattle 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 forage forage preserve 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 selage 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 stockpill 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 nutrients nutrients appropriately 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 feed 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 prevent 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 gather, gather, the rest, the rest, shallow, shallow, pit, pit, dig, dig, hole, hole, chop, chop, machete, machete, seekle, seekle, spread, spread, rush off, rush off. Baik, itu adalah sejumlah kosa kata yang perlu kita kuasai dari teks. Sekali lagi, targetnya, selain Anda menguasai artinya, Anda juga bisa mengucapkan kata-kata tersebut dengan benar. Oke, dari dialog itu, kita akan melanjutkan satu target tata bahasa, yaitu mengenai imperative sentence. Imperative sentence adalah bentuk kalimat yang menggunakan kata kerja, di mana kata kerja dalam imperatif ini digunakan khusus untuk memberikan atau menyampaikan perintah, peringatan, instruksi, nasihat, atau permintaan. Berikut contoh-contoh kalimat imperatif yang bisa kita ambil dari dialog Tom dan Bob yang tadi kita baca. Jadi, kalimat-kalimat ini merupakan kalimat perintah atau instruksi untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi, pada dialog tersebut, kita dapati ada kalimat-kalimat yang menunjukkan atau mengarahkan untuk melakukan sesuatu seperti pada kalimat-kalimat yang baru kita baca tadi. Jadi, kalimat imperatif intinya adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan perintah. Sekali lagi, untuk pembahasan lebih fokus pada imperative sentence bisa dicari pada channel saya yang lain. Nah, selain dari pembahasan terkait kata kerja imperatif atau imperative sentence ketika dia dimasukkan dalam kalimat, yang bisa kita pelajari adalah pada saat kita memberikan arahan atau perintah secara berurutan, artinya lebih dari satu aktivitas yang kita arahkan, maka biasanya kita akan perlu menggunakan kata sambung penunjuk urutan atau verb of sequence. sequence, misalnya first, pertama, second, kedua, after that, setelah itu, finally, akhirnya, dan lain-lain. Jadi, dari satu perintah atau satu instruksi ke instruksi yang lain, bisa kita gabung dengan menggunakan kata sambung penunjuk urutan seperti tadi. Pertama, kedua, setelah itu, akhirnya, dan seterusnya. Kita bisa ambil contoh dari kalimat yang tadi. Pertama, kumpulkan sebanyak forage yang kamu bisa. Pertama, jadi kita gunakan kata sambung first. First, gather as much forage as you can. After that, make sillage for your kettle. Kita gunakan after that. Setelah itu, after that, setelah itu. Untuk melanjutkan, kita gunakan then, yang artinya kemudian. Then, prepare a shallow pit. Kemudian, siapkan lubang yang dangkal. Next, kemudian, jadi sama, kita bisa variasikan after that, then, next, termasuk juga afterwards. Afterwards sama after that, ini punya makna yang sama. Kita bisa gunakan bergantian, tidak harus after that dulu, then, ini bisa bergantian saja. Next, chop the forage using meset or sickle. Afterwards, spread polythane seeds over the floor and the sides of the pit. Finally, kata sambung finally atau last, ini bisa kita sambungkan, kita gunakan untuk menyatakan atau menyampaikan urutan terakhir. Urutan terakhir dari satu proses, kita gunakan finally. Baik, itu pembahasan tentang kosa kata dan grammar. Berikut saya sampaikan satu teks. Silahkan Anda membaca. Di dalam teks ini, ada urutan-urutan kegiatan masih tentang how to make sillage. Namun, dalam kalimat-kalimat di teks ini, Anda masih mendapatkan kalimat dalam bentuk kalimat biasa. Dan masih bercampur dengan kalimat yang umum. Saya akan contohkan beberapa. Nanti, selanjutnya, Anda akan mengerjakan ini sebagai latihan mandiri. Misalnya, pada bagian kalimat pertama, kita dapati The first step is to decide whether to use speed of tank method of sillage production. Kalau kita artikan, kalimat ini akan berarti Langkah pertama adalah untuk memutuskan, decide, memutuskan, Whether to use speed. Apakah untuk menggunakan speed of tank method, metode lubang atau tank untuk produksi sillage. Jadi, dari kalimat ini, sekali lagi, The first step is to decide whether to use speed of tank method of sillage production. Dari kalimat ini, kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah Tentukan apakah kita akan menggunakan speed of tank method of sillage production. Artinya, kita ambil decide dari kata langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Decide whether to use speed. Sekali lagi, saya ingatkan yang kita kerjakan, yang kita gunakan adalah kata kerja satu tanpa to. Jadi, ketika dikatakan dalam kalimat ini The first step is to decide Langkah pertama adalah memutuskan Maka, kita ubah ini menjadi kalimat perintah Putuskan apakah akan menggunakan bla 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 dan seterusnya Jadi, kita mulai dari putuskan Atau kata kerjanya langsung decide whether to use dan seterusnya Pada kalimat kedua, ini masih kelanjutan dari bagian kalimat pertama If you choose the speed method, the depth, width, and length of the speed will depend on the size of your goat farm and feed duration Ini hanya keterangan, tidak mengandung unsur perintah yang harus dilakukan Kalimat selanjutnya juga begitu Kalimat ini juga tidak menunjukkan ada perintah yang harus dilakukan Nah, kita lihat kalimat selanjutnya Before you fill the tanks or silos with fresh forage crops You should clean and dry them properly Kalau kita artikan kalimat ini Sebelum Anda memasukkan ke dalam tank atau sumur dengan fresh crop crops Dengan potongan forage segar You should clean and dry them properly Anda harus membersihkan dan mengeringkannya dengan benar Nah, dari kalimat ini Bagian kedua kita dapati perintah yang harus dilakukan You should clean and dry them properly Ini kita hilangkan you should Jadi untuk kalimat perintah atau imperatif Kita hanya mengambil clean and dry them properly Sekali lagi, kita hanya mengambil clean and dry them properly Untuk mengubah menjadi kalimat imperatif Kita tidak lagi menggunakan you should Langsung kata kerja pertama Clean and dry them properly Baik, Anda bisa melanjutkan membaca kalimat ini Perlahan-lahan silakan disalin Tulis kalimat-kalimat perintah yang bisa kita ambil dari teks ini Sekali lagi saya ingatkan tidak semua kalimat mengandung perintah yang harus dilakukan Kita lihat tadi pada kalimat pertama ada perintah Decide bla 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 Tapi pada kalimat kedua dan ketiga Tidak ada perintah yang harus dilakukan Yang menunjukkan kegiatan yang harus dilakukan Pada kalimat keempat Ada before you feel bla 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 Kemudian perintahnya Kamu harus membersihkan Maka kita ambil bersihkan dan keringkan Clean and dry Begitu Mudah-mudahan bisa dipahami Silakan melanjutkan Sekarang ambil Atau Dapatkan kalimat-kalimat Yang mungkin masih terbentuk Dalam kalimat biasa Menggunakan you dan sebagainya Kita hanya ambil dari kalimat Kata Dari kata kerja pertamanya saja Nanti setelah kita dapatkan Sejumlah Imperative sentence Maka Lanjutkan Dengan Membuat Dialog Karena target kita adalah Speaking Bukan Reading Maka Teks ini hanya untuk dipelajari Dipahami dan dipelajari Tapi prakteknya adalah Kita bisa Melakukan dialog Dengan informasi yang kita dapat Dari Teks ini Berikut sudah saya siapkan Template Dari Steps to make Selates yang tadi Kita ambil Kalimat-kalimatnya Kemudian Kita Dapati Kalimat-kalimat Kita bentuk Kalimat-kalimat itu Menjadi Imperative sentence Kemudian kita Masukkan saja Imperative sentence Tadi ke dalam Template dialog Berikut Di dialog ini Saya juga sudah Siapkan Template penggunaan Kata sambung Urutan Atau Verb of sequence Add verb of sequence Jadi Sederhana sekali Anda tinggal mengambil Kalimat imperatif Dari Teks tersebut Kemudian Anda masukkan ke dialog ini Setelah selesai Anda bisa berlatih sendiri Atau berlatih dengan teman Untuk Berdialog Tentang Steps to make Selates Seperti ini Jadi sekali lagi Tinggal mengambil Kalimat dari Teks tersebut Masukkan Contohnya seperti ini Can you tell me How to make selates Sure There are some actions You must do I see What are they First Nah Untuk mengisi Bagian kosong pertama Kita ambil dari Kalimat pertama Teks yang tadi The first step is to decide Whether to use Pit of tank Ini kita hanya ambil Langsung dari Decide-nya saja Jadi kalimatnya Akan menjadi First Decide whether to use Pit of tank method Or seal its production Di dialog ini Kemudian ada Second Ini kita isi dengan Kalimat kedua Dari Teks tadi Yang sudah kita Formulasikan Menjadi imperative sentence Dari kalimat You should clean And dry them properly Kita hanya mengambil Clean And dry them Properly Maka Dialog kita akan menjadi First Decide whether to use Pit of tank method Of seal its production Kita lanjutkan Second Clean and dry them properly Nah Anda tinggal lanjutkan Then Kemudian Apa Oke What else Langkah berikutnya Apa After that Setelah itu Lanjutkan lagi Langkah berikutnya Dan seterusnya Dan seterusnya Sampai mungkin Ada 12 atau 13 langkah Dari dialog itu Silahkan disesuaikan Dan Jangan lupa Menutup dialog Dengan Oke Thank you for your information Oke Silahkan anda lengkapi Dialognya Kemudian Anda Latih Cara membacanya Ya Akan lebih baik Kalau anda bisa Setelah Setelah dialog ini Anda lengkapi Tentunya di kertas lain Atau di media yang lain Kemudian Anda latih Baca Sampai Faham Ya Saya ingatkan lagi Satu aspek penting Dari speaking Adalah Bagaimana Pengucapannya Perhatikan lagi Dari contoh awal tadi Bagaimana Saya mengucapkan Kata per kata Insya Allah Itu bisa menjadi Standar anda Untuk Pengucapan yang benar Baik Itu materi kita Pada hari ini Jangan lupa Like Subscribe Dan share Dan Thank you For learning With me Terima kasih